Intro Kita akan bersama-sama belajar, belajar bagaimana hati seorang bapak untuk anaknya. Sama dengan kisah Paulus dan Timotius. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama karena visi tema di bulan ini itu adalah menggenapi mimpi orang tua. Lupa Denny ini kan ibadahnya isinya orang-orang bekerja, orang-orang mungkin bahkan sudah transkripsi, orang-orang yang sudah berumah tangga. Saya dan istri saya kita punya mimpi, ada mimpi orang tua yang kita rindu untuk genapi. Yang mengerti katakan amin. Mungkinkah dalam hidup kita ada mimpi orang tua kita yang selama ini kita gak tahu. Selama ini kita belum genapi bahkan ternyata orang tua kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, lupa Denny aku tuh sudah tua. Orang tuaku sudah kakek nenek berarti, udah lebih tua lagi. Tapi mereka tetap orang tua loh. Mereka pasti punya mimpi untuk apa? Anak-anaknya itu bahkan setiap orang tua selalu merindukan yang baik untuk anaknya. Betul? Yang mungkin sudah punya anak, selalu kita tahu. Kita rindu yang terbaik untuk anak-anak kita. Tetapi masalahnya, Taukah kita? Mimpi itu harusnya kita sebagai anak bisa genapi. Gak semua mimpi orang tua, kemauan orang tua mungkin kita harus paksakan untuk terjadi. Bukan, tapi mimpi yang dimana orang tua bermimpi bahwa suatu saat kamu tidak mengalami apa yang ayah dan mama, papa mama alami. Nah, suatu saat kamu akan menjadi orang yang sukses. Kamu akan jadi orang yang bisa dipercaya dan diandalkan. Itu mimpi. Bahkan kita semakin beranjak dewasa-dewasa. Kita punya keluarga. Bukankah kita sekarang bisa berdiri sebagai keluarga? Karena awalnya dulu ada mimpi orang tua kita. Ada mimpi orang tua. Bahkan sebelum saya akhirnya menikah, dulu orang tua saya pernah ngomong, kamu kalau sudah menikah, kamu harus hidup dengan istrimu satu. Gak boleh ganti-ganti. Kamu harus hidup benar beranak cucu, punya anak nanti. Mama pengen anak-anakmu bisa sekolah bahkan lebih tinggi dari kamu. Kalau hari sini saya S1. Orang tua saya berharap anak-anak saya itu bisa S2. Sama halnya, kadang kita temui loh Bapak Ibu, ada orang tuanya SMP, SMA, anak-anaknya kalian harus sampai S1. Kalian harus sampai S2, S3. Kalian harus bisa. Kalian bisa. Ada mimpi orang tua, katakan mimpi orang tua. Dalam hidup kita. Nah sama halnya hari ini. Kita akan belajar dari mimpi seorang Paulus untuk anak rohani. Bukan anak jasmani, Paulus tidak menikah by the way. Berarti Paulus itu punyanya anak rohani. Mimpi seorang Bapak rohani untuk anak rohaninya. Kita akan melihat bagaimana Paulus itu memberikan mimpi untuk Timotius. Bahkan gak cuma mimpi, Paulus rindu anak rohaninya bisa mewarisi. Karena anak itu akan mewarisi apa yang orang tuanya bangun. Yang mengerti katakan amin. Jangan salah loh Bapak Ibu. Pengikut tidak akan mewarisi apa yang orang tuanya bangun. Tapi anak akan mewarisi apa yang anda bangun hari ini. Dengan apa kita orang tua mendidik anak kita. Menunjukkan bagaimana masa depannya. Gak heran kok ada ya. Orang tua yang keluarganya dulunya itu mereka mungkin berkekurangan. Tiba-tiba mereka sukses. Tapi anaknya itu karena terlalu dimanja. Tidak dididik dalam kebenaran. Mereka jatuh kembali dan merasakan kembali apa yang dulu orang tuanya alami awal-awal. Yang seharusnya mereka tidak alami. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak punya mimpi untuk anak-anaknya ini bisa mengembangkan. Bahkan mewarisi apa yang orang tuanya bangun. Paulus beda. Paulus rindu Timotius. Mewarisi apa yang Paulus bangun selama hidupnya. Kok selama hidupnya Pak Denny? Ya Bapak Ibu. Lihat di sini. Buka di 2 Timotius 3. Ayat 10 sama dengan 17. Saya akan bacakan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, dan kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dari ayat pertama aja. Paulus berkata. Tetapi kamu Timotius telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Dari sini aja kita melihat Paulus ini seorang orang tua yang merindukan anaknya ini gak jadi anak yang gampangan. Seorang orang tua yang melihat anaknya ini loh harus punya kualitas kehidupan. Anaknya ini loh. Karena kita tahu Paulus dan Timotius itu satu ladang. Maksudnya satu ladang gimana Pak Denny? Paulus itu di pelayanan, Timotius juga di pelayanan. Timotius itu kalau gak salah satu gembala yang menggembalai gereja yang sangat besar. Itu Timotius. Paulus berkata kamu telah melihat bagaimana, lihat disini. Kamu telah mengikuti ajaranku. Kamu tahu cara hidupku, kamu tahu pendirianku, kamu tahu imanku, kamu tahu kesabaranku, kamu tahu kasihku, dan kamu tahu ketekunanku. Hai anak rohaniku, kamu tahu semuanya. Buka dapur orang tuanya. Ini loh yang membuat pelayananku bisa berdiri sampai sekarang. Kamu sudah menangkap semua, kamu sudah tahu semuanya. Dari sini kita melihat Paulus ini orang tua yang mempersiapkan loh jalan untuk anaknya ke depan. Hikmat sederhana Bapak Ibu yang punya anak. Gak tahu berapapun usianya. Saya percaya gak ada yang terlambat. Kalau Anda punya anak, Bapak Ibu. Didik mereka. Didik mereka seperti cara Anda mengikut Tuhan. Masalahnya kalau Anda mengikut Tuhan aja main-main. Apa yang Anda akan didik? Nanggap ya. Jangan salah. Anak kita tidak akan selamanya bersama dengan kita, betul? Oh Pak Denny, ya itu kan kalau menikah pisah rumah. Ya, penting kalau pisah rumah. Kalau orang tua, saya ngomong dengan yang sudah berkeluarga orang tua-orang tua. Tidak selamanya Anda akan bersama dengan anak Anda di dunia. Apa yang mau Anda wariskan? Paulus mewariskan, kamu telah mengikuti ajaranku, kamu tahu imanku, kamu tahu pengertianku, kamu tahu bahkan cara hidupku, kamu tahu kesabaranku, kamu tahu kasihku. Bagaimana ketika ada orang yang membenci aku, aku tetap mengasih. Bagaimana ketika aku didera, disiksa, aku tetap sabar. Kamu anakku, kamu teladanilah. Apa yang seharusnya kamu teladan dari papamu ini? Padahal itu cuma ayah rohani. Anda akan temukan loh, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak yang justru tidak meneladani orang tuanya. Karena mereka kaget, lihat orang tuanya kok tidak bisa meneladani sesuatu yang baik. Maka dari itu ini hikmat sederhana bagi kita. Mari kita yang orang tua, yang punya anak, belajar. Teladankan sesuatu yang baik, yang mau katakan amin. Kok Denny, Pak Denny, saya belum menikah. Belajar. Kalau belum menikah, punya nilai yang Anda gak akan gadaikan. Kalau setelah Anda nikah terus itu digadaikan, Anda yang rugi. Anda belum menikah, punya nilai yang Anda itu gak gadaikan itu. Bahkan ketika nanti Anda menikah, Anda tahu pernikahanmu dibangun dengan nilai yang benar. Anda boleh belum menikah, tapi bukan berarti Anda gak bisa untuk apa? Memberi nilai tambah dalam hidupmu. Anda bisa. Yang mengerti katakan amin. Yang belum menikah, katakan yes. Yang single-single, katakan yes. Ya, semoga dapat jodoh. Dapat jodoh, cinta Tuhan. Amin. Kalau, kok, Pak, saya masih SMP, saya masih SMA. Anda kalau tanya gitu ke ibadah ini, ketawa mereka. Masih SMP ayah bunda. Ini yang suami istri, suami istri sudah lama-lama. Ya, ya kamu gak tahu bagaimana perjalanan pernikahan. Nanti kamu merasakan. Belum sekarang. Ayah bunda, ayah bunda nanti aja. Kamu belum merasakan ganti popok anakmu. Kamu belum merasakan cebokin anakmu. Kok sudah ayah bunda? Nanti aja. Mari belajar. Paulus ini indah. Kepemimpinannya indah. Bagaimana dia seorang, hanya Bapak rohanil. Tapi dia mempersiapkan warisan itu anaknya. Itu warisan kekal. Katakan kekal. Kok bisa? Maksudnya apa Pak Denny? Tahukah? Ajaran. Itu gak bisa pakai uang. Uang itu gak kekal. Uang itu gak kekal, Bapak Ibu. Uang itu gak kekal. Cara hidup. Itu gak bisa dibeli pakai uang. Pendirian. Itu gak bisa dibeli pakai uang. Iman apalagi. Paulus berkata imanku. Iman kepada Tuhan. Gak terpengaruh dengan uang. Apalagi ini dikatakan. Kasih. Kasih gak bisa dibeli pakai uang. Ketekunan. Orang rajin atau malas. Gak bisa pakai uang. Malah orang yang rajin justru berkat itu datang. Tapi malas. Firman Tuhan yang berkata. Kalau kamu gak bekerja, jangan makan. Malas. Anda gak dapat apa-apa. Ini ada hal-hal yang tidak bisa dibeli pakai uang. Dan Paulus berkata. Timotius. Aku sudah wariskan semuanya kepadamu. Tidak akan kau mengerti. Dari segitu aja. Paulus masih tambahkan. Dikatakan seperti ini. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang kuderita di Antioquia, Iconium, dan Lystra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Pak Deni kok bicaranya aniaya. Saya jelaskan. Histori dari kisah ini. Paulus ini posisi menulis di penjara, Bapak Ibu. Paulus sudah di penjara di Roma. Dan wadah waktu itu, Kaisar Nero itu sangat membenci yang namanya kekristenan yang sedang berkembang pesat di kota Roma. Salah satu yang ditangkap adalah Pak Paulus. Makanya Paulus berkata, di aniaya, bahkan di ayat 12 tadi dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Karena pada zaman itu, Kaisarnya itu enggak suka dengan perkembangan kekristenan. Lalu kalau hari ini bagaimana? Hari ini kita enggak mengalami penganiayaan yang seperti itu, betul? Kita enggak mengalami di mana kita diderah, kita disiksa. Oleh karena iman kita, kita belum mengalami. Tetapi yang kita alami hari ini adalah ada banyak orang Kristen hanya sekedar rutinitas agamawi. Mereka hanya menekankan kepada rutinitas saja. Yang penting kita, KTP-nya Kristen, kita kalau ibadah ke gereja. Tanpa memikirkan bagaimana kehidupannya itu perlu dibangun di dalam kekristus pula. Ada banyak orang Kristen, KTP-nya sudah Kristen, tapi tingkah lakunya tidak seperti Kristen. Nah di titik ini kita perlu melihat, Paulus berkata, memang dikatakan sekali lagi dia 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dalam konteks kita bukan aniaya, tetapi pikul salib. Kita enggak sama loh dengan dunia, Bapak Ibu Surah sekalian. Cara kita berusaha, cara kita buka usaha, cara kita bekerja, cara kita sikap kita sebagai karyawan, sikap kita dengan suami istri kita, kita enggak sama dengan dunia. Dunia menganggap selingkuh itu biasa, kita itu enggak biasa, kita enggak bisa seperti itu. Dunia menganggap korupsi itu biasa, kita enggak bisa seperti itu. Makanya orang Kristen, orang pengikut Kristus harus bisa mikul salib. Memang seakan-akan kok mikul salib, salib sendiri di zaman itu besar berat. Bahkan salib yang Yesus panggul itu berat sekali Bapak Ibu. Kalau Anda tahu salib itu berat, tapi lihat sekalipun rasanya enggak nyaman ya, mikul salib kan kayak bahwa ada satu beban yang mungkin ditambahkan. Tapi bukan beban yang membuat kita enggak bersuka-suka, justru karena beban itu kita akan mengalami kemerdekaan dan enggak bisa diintimidasi oleh si jahat. Justru beban itu membuat kita itu merdeka. Kenapa? Karena beban itu bahaya untuk kita, beban itu membuat kita mengalami keselamatan yang utuh. Kita benar-benar dikatakan seorang murid. Ada orang-orang korupsi aja yang sudah biasa, free sex biasa aja, oh selingkuh biasa aja, masih bisa loh selingkuh ke gereja. Masih bisa selingkuh ke gereja, masih bisa korupsi ke gereja. Lo betul dosanya kita enggak terima, orangnya kita terima kita pulihkan. Tetapi ada orang-orang yang sudah ke gereja sekalipun dan mereka enggak mau peduli dengan apa yang mereka berbuat. Nanti dalam hidup mereka enggak akan tenang, selalu akan ada intimidasi, intimidasi, intimidasi. Padahal kalau kita pikul salib, kita enggak mau seperti dunia, sekalipun yang lain kelihatannya cepat, kita itu bisa menjalani dengan lebih damai sehat. Yang mengerti katakan amin. Mana yang kita pilih hidup sejahtera, damai sehat, karena kita benar di hadapan Tuhan dan benar pula. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, pasti kita benar di hadapan manusia. Tapi kalau kita cuma melihat ke manusia, belum tentu kita berkenan kepada Tuhan. Makanya Paulus berkata, memang orang kalau mengikuti Kristus, memang akan mengalami penderitaan aniaya. Hari ini pikul salib, itu bukan aniaya, bukan penderitaan. Tetapi itu adalah kemerdekaan kita, yang mengerti katakan amin. Justru itu yang akan menjaga kita Bapak Ibu, itu menjaga kita untuk tidak melakukan hal-hal bodoh. Kalau kita melakukan hal bodoh, yang rugi itu pikirkan lagi. Kalau Anda sudah suami istri, yang rugi itu keluarga Anda. Kalau Anda hari ini seorang anak yang rugi, itu juga orang tua dan keluarga Anda. Jangan pernah berpikir kalau Anda main-main dengan dosa, jatuh, korupsi, reseks, selingkuh. Itu hanya akan merusak di hidup Anda. Enggak, itu akan merusak seluruh keluarga Anda. Kok bisa? Lihatlah Daud. Daud jatuh dalam dosa, semua keluarganya bunuh-bunuhan. Kejar-kejaran. Jangan berpikir bahwa apa yang kita perbuat hanya untuk kita saja. Tidak. Ketika Anda bahkan ya, seorang orang tua yang punya anak, Anda panggul. Panggul itu salib. Hidup dengan membawa salib. Artinya apa? Hidup dalam kebenaran. Sekalipun dunia minta caranya seperti apa, kita tetap cara yang benar. Yang di panggul ini akan suatu saat memberkati anak-anakmu. Karena mereka bisa meneladani, oh cara yang benar seperti ini. Amin. Ngomong kanan kiri Anda, katakan seperti ini Bapak Ibu. Ayo panggul salib Kristus. Ya, dikatakan sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Percayalah. Orang-orang yang di luar Tuhan, mereka itu punya sifat, punya kemauan itu cuma dua. Karena mereka tersesat. Bayangkan, saya pernah ngomong gini. Orang yang melakukan dosa moralitas. Mereka itu tahu dengan sadar melakukannya. Orang yang melakukan dosa moralitas. Selingkuh, korupsi. Emang mereka enggak tahu kalau itu selingkuh, kalau itu korupsi. Tahu enggak Bapak Ibu? Tahu. Tapi mereka melakukan itu tuh dengan kondisi sadar. Dan orang-orang yang jatuh seperti itu, kalau mereka enggak mau bertobat, lihatlah. Mereka akan cari teman. Mana yang bisa disesatkan? Untuk apa? Tersesat sama-sama. Tersesatnya sama-sama. Cari teman mereka. Iblis itu selalu rindu untuk menggantikan posisi Allah untuk disembah. Hari ini kita harus sadar. Di mana posisi kita hari ini? Seorang yang jahat, penipu akan bertambah jahat dan mereka akan menyesatkan, bahkan disesatkan. Mereka aja mungkin enggak sadar, mereka sudah tersesat. Mereka menyesatkan ngajak-ngajak orang lain. Dikatakan ya selanjutnya, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Artinya apa? Teladani mereka yang memang patut untuk Anda teladani. Bisa orang tua, bisa pemimpin CG Anda, teladani cara mereka hidup dalam Kristus. Bahkan Anda yang orang tua, Anda sekarang tahu, anak Anda lebih baik meneladani Anda daripada meneladani orang lain yang enggak jelas. Betul? Lebih baik seorang anak meneladani orang tuanya bagaimana cara mengikut Tuhan yang benar. Daripada mereka cari di Youtube sembarangan yang mungkin-mungkin kalau pembicara-pembicara enggak apa-apa. Tapi tahukah Anda lebih baik mengajarkan orang yang sudah melihat sendiri langsung kehidupannya seperti apa? Betul enggak? Itulah kenapa orang tua di sini pegang peranan penting. Orang tuanya takut akan Tuhan. Anak-anaknya itu bisa melihat sendiri. Papahku kayak gini. Jangan terpukau loh Bapak Ibu dengan yang stage sini. Saya ngomong gini saya pun di stage. Ini pedang mata dua. Jangan terpukau bahkan dengan yang melayani. Jangan terpukau. Kita enggak tahu hidup mereka secara langsung kok. Tapi Anda, kalau Anda tahu, anak Anda itu melihat hidup Anda secara langsung. Kalau Anda seorang orang tua, ayah, ibu, Anda enggak ikut Tuhan sungguh-sungguh, anak Anda akan meneladani hal itu yang mengerti katakan amin. Maka dari itu hati-hati, katakan hati-hati. Jangan sampai sebagai orang tua atau Anda yang profesional muda, orang-orang pekerja, yang akan nantinya menikah katakan amin. Wah sedikit sekali. Ini mau tiru-tiru Pak Hulus semua ya, selibat. Anda yang mau menikah, ingat-ingat ini suatu saat pernikahan Anda pun itu harus jadi teladan untuk anak-anak yang Tuhan titipkan. Yang percaya katakan yes. Nah, dengan selanjutnya ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kita suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus bahkan ingatkan, Timotius kamu itu harusnya bersyukur. Bersyukurlah engkau, hai Timotius. Kenapa? Karena nenekmu Louis dan juga orang tuamu unike, ibumu unike. Mereka memperkenalkan kitab suci kepadamu sedari engkau kecil. Sedari kecil diperkenalkan. Paulus semua ingatkin, Timotius kamu harus bersyukur. Bersyukurlah karena nenek, ibumu, mereka memperkenalkan kitab suci kepadamu sedari engkau kecil. Kelihatannya remeh banget. Tapi Paulus jelaskan, kenapa kamu harus bersyukur? Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lihatlah Timotius, kamu itu diberikan kitab suci dari kecil sehingga kamu punya hikmat untuk melihat apa? Untuk melihat segala yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar kehidupanmu, untuk menyatakan kesalahan. Kalau ada salah dalam hidupmu, kamu akan mengalami tahu mana yang benar, mana yang salah. Lalu untuk memperbaiki kelakuan, kalau kelakuanmu itu sembrono, kamu belajarlah dari kitab suci itu. Kitab suci ini mengajarkan kepadamu kelakuan-kelakuan yang benar dan selanjutnya juga dikatakan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya kitab suci ini diberikan kepadamu, supaya hidupmu tidak lagi main-main, hidup dalam kebenaran. Bahkan dikatakan di sini, di ayat 16 tadi, segala tulisan, katakan segala tulisan. Taukah segala tulisan yang dimaksud oleh Paulus itu perjanjian lama. Itu baru perjanjian lama. Kita hari ini itu lengkap. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Ada tulisan-tulisan Paulus yang juga ditambahkan di sini, yang membuat kita juga tahu bahkan orang seperti Paulus, yang hidupnya menganiaya orang Kristen, bertobat mengalami perubahan kehidupan. Semuanya tertulis di sini. Dari orang penganiaya sampai orang yang mengikut Kristus, sampai berkata, mahkota kehidupan telah aku terima. Indah loh. Paulus berkata sama Timotius, semua yang diilhamkan itu perjanjian lama. Hari ini kita punya perjanjian lama, perjanjian baru. Yang seharusnya, gak kurang-kurang untuk menonton kita. Gak kurang-kurang untuk menonton kita. Tapi masalahnya Bapak Ibu, ada banyak orang tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Anda boleh berdoa, saya setuju. Anda boleh berpuasa, saya setuju. Tapi kalau Anda gak merenungkan firman, nanti Anda gak lengkap. Apa yang Anda dapat dalam doa harus diuji dengan firman. Kalau enggak, nanti yang ada, ngeroh semua. Uji segala sesuatu dengan apa? Firman. Tetapi kita tahu loh, uji segala sesuatu dengan firman, tapi kita gak pernah renungkan firman. Kita kuat berdoa, berjam-jam. Kita kuat berpuasa berhari-hari. Ngerenungin satu pasang aja rasanya berat. Ayo berubah. Paulus berkata sama Timotius, ini loh, firman tuh baik untuk kita. Mengajar, membukakan mana yang salah. Menuntun kita kepada kebenaran. Ini di firman. Dulu cuma perjalanan lama, kita tuh udah lengkap. Perjalanan lama, perjalanan baru. Amin. Dikatakan selanjutnya, dikatakan seperti ini. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, diperlengkapi. Oleh karena firman Tuhan ini, yang diwahyukan daripada Allah, untuk kita, dikatakan di ayat 17, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berarti mimpi besar, Allah memberikan firmannya, untuk manusia adalah supaya kita, bisa tinggal di dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan berkenan. Yang mengerti, katakan amin. Nah saya tambahin dikit. Dikatakan di ayat selanjutnya, pasal selanjutnya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah, dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita tahu hal itu. Nyatakan firman kita tahu, sebagai orang murid Kristus kita tahu. Kalau kita merenungkan firman, apa yang keluar dari mulut kita itu, semua pasti ada hubungannya dengan firman. Yang mengerti kata Yes. Tetapi dikatakan selanjutnya, karena akan datang waktunya, akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka mengumpulkan guru-guru, menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya, dari kebenaran, dan membuka bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, lalu Paulus berkata, makhluk tak kehidupan sudah tersedia. Paulus tahu, Paulus sadar, finish disini, selesai disini. Tapi tahukah, Paulus berkata, akan tiba waktunya, orang-orang dunia, lebih suka dengan dongeng. Dan mulai, menyerang firman. Anda sadar kok, kondisi ini. Kalau hari ini, kita gak tinggal dalam firman, bahaya loh. Bahaya. Apa yang mau kita wariskan ke anak kita. Dan bahkan, hai para orang tua, atau profesional muda, yang mau menikah, dan berkeluarga. Dengarkan. Seperti apa, dunia anak kita nanti. Kalau hari ini, yang muncul semuanya, guru-guru palsu. Orang-orang hanya coba, maunya dongeng aja. Maunya apa yang buat mereka puas. Bukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti apa, dunia anak-anak kita nanti. Anda bisa bayangkan. Maka dari itu, sebagai murid Kristus, kita gak bisa tinggal diam. Orang tua kita, punya mimpi untuk kita hidupnya lebih baik. Betul, dengan cara apa. Kalau orang tua kita tinggal dalam Tuhan, pasti untuk kita, hidup benar di dalam Tuhan. Tetapi, jangan putus di kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Wariskan ke anak-anak kita. Wariskan itu dengan apa? Keteladanan. Jangan wariskan dengan kata-kata. Ada hal yang justru lebih membekas daripada sekitar kata-kata yaitu tindakan. Betul? Aku berkata mengasihimu dan Anda memberikan suatu pemberian yang jelas untuk tindakan kasih. Orang akan lebih merasakan. Ayo sama-sama belajar yang mau katakan yes. Akan ada waktunya loh. Orang menganggap ini tuh aduh gak relevan gini. No. Bagi saya, sejauh yang saya tahu Alkitab ini. Uji aja. Semua yang ada di dalamnya itu relevan sampai dunia sekarang. Kok bisa? Lihat loh. Di anak-anak muda itu muncul LGBT. Orang gak tahu orang jatuh di LGBT mereka bisa tenang-tenang saja. Padahal mereka harusnya tahu kalau surga itu ada teraka itu beneran ada. Kalau gak ngapain ditulis di Alkitab. Mereka merasa bahwa aku gak mungkin bertobat. Salah. Anak yang bungsu itu menjelaskan semuanya. Orang ini bertobat si bungsu itu diterima yang dibuang itu lumpur dan kotorannya. Dia digantikan bajunya digantikan baju yang baik. Semua cincin dikembalikan. Kenapa? Karena bagi Bapak si bungsu ini tetaplah anak dan ahli waris. Tapi orang-orang yang tinggal dalam dosa yang gak tahu hal itu. Mereka merasa mungkin aku gak layak seperti ini. Bukan. Itu iblis yang membuat Anda berpikir seperti itu. Maka dari itu sinarilah pikiran kita hati kita dengan firman setiap hari. Ini perkara kalau dikatakan ayo renungkan firman ya mudah sekali. Iya gak? Tapi kalau melakukannya itu loh. Ayo semakin kotor Alkitab Anda dengan pulpen makin bersih hidup Anda. Makin seling Alkitabnya makin menandakan gak selalu sih. Mungkinkah Anda gak pernah baca Alkitab? Mungkinkah Anda gak pernah merenungkan firman Tuhan? Oh Pak Denny kalau aku catatnya di kertas gimana? Gak apa-apa. Yang penting merenungkan. Amin? Amin? Nah sebentar nanti saat Anda pulang yang tidak punya Alkitab saya tahu Alkitab itu gak murah. Betul? Yang gak punya Alkitab secara fisik ambil di belakang gratis. Ambil gratis. Tapi tolong kalau itu sudah kasih karunia gratis. Tolong renungkan sungguh-sungguh. Jangan sampai sudah ambil gratis tapi gak direnungkan. Mending dikasihkan orang lain. Betul gak? Dikasihkan ke orang-orang yang haus dan lapar yang benar-benar aku mau merenungkan. Tapi kita yang dapat kasih karunia jangan malah disia-sia yang mengerti katakan amin. Ingat ya yang Bapak Ibu Saudara sekalian gak usah gengsi gak usah apa-apa itu gak ada niatan apa-apa itu tulus. Anda yang tidak punya Alkitab buku ambil di belakang itu Alkitab juga LAI Lembaga Alkitab Indonesia yang kita pakai itu LAI. Kita gak mau yang lain-lain yang aneh-aneh sudah sama aja kalau Anda mau dan Anda tahu iya ya aku Islam ini gak punya Alkitab ambil aja di belakang gratis. Katakan kanan kirimu ayo baca terdengarungkan firman Tuhan. Ya? Oke? Sampai sini diberkati amin. yang lain-lain. yang lain-lain.